Tentara Israel meyakini bahwa pintu masuk ke terowongan Hamas berada di bawah rumah sakit yang terletak di Gaza. Namun, selesai menemukan terowongan tersebut, tentara Israel disebut takut menjelajah terowongan Hamas. Sebagai gantinya, Israel menyebar gel yang mampu meledakan terowongan tersebut. Diketap dari ruter, sel tersebut disampaikan oleh seorang perwira militer di pangkalan Angkatan Darat Selim di Israel Selatan. Biaknya mengatakan Israel berhasil menemukan lorong yang diduga pintu masuk ke terowongan Hamas. Namun, insinyur militer Israel memilih menaburkan lorong tersebut dengan gel dan meledakan detonatornya. Akibat serangan tersebut, ledakan itu menimbulkan asap yang keluar dari tiga titik di sepanjang jalan dekat distrik kota Beit Hanon. Lantas, perwira Israel itu juga menggunakan robot pelajak dan teknologi lain untuk memetakan terowongan Hamas. Pasalnya, terowongan militan Palestina disebut membentak hingga ratusan kilometer di bawah Gaza. Alih-alih mengakui ketakutannya Israel menyebut taktik itu kreatif, namun isyarat ketakutan sempat disampaikan perwira Israel itu. Yang mengatakan bahwa tentara Israel tidak mau turun ke terowongan Hamas. Keputusan itu dilakukan lantaran tentara Israel mengetahui bahwa Hamas meninggalkan bom di terowongan tersebut sebagai cobakan.